Pantangan daripada ranjang adalah Kalau kita meletakkannya Berposisi vertikal terhadap jalan raya juga kan Misalnya kepala ranjang di belakang Kaki menendang jalanan Karena ini dianggap sebagai feng shui kuburan juga kan Nah ini pokoknya ada WC Jelek aja posisinya gak bener Bagaimana nih supaya dianulir Dia punya efek jelek gitu Diminimalkan ya Nah caranya adalah Membuat satu hembusan udara ke WC yang berputar Nah sekarang ada behel Yang masih menusuk ke arah rumah dia nih Apa efeknya Kalau itu dia menderak ke timur laut Maka misalnya di rumah tangga seringkali ribut Kalau kena hanya di utara Tataunya karir bisnis kita Karir politik kita Karir apapun kita Itu menurun Jadi ada masalah Ada boleh kirimkan Selamat malam Selamat malam juga Ganda Nio Selalu always dong Enggak sih Kita mulai dari Youtube akan Oke Kita mulai aja ya Jangan buang waktu ya Supaya kita nanti bisa banyak menjawab pertanyaan sahabat sonora Oke Saya jumpai dahulu Joe Pereira Juga ganjo Bertanya pada video bisnis di tahun 2023 Air sebagai sumber petaka dan rezeki Halo selamat malam pak Dia bilang Selamat malam Saya ingin bertanya nih Untuk hari raya Imlek 2023 ini Saya jatuh di show apa Ataukah kehidupan saya di tahun 2023 ini Baik atau tidak Tolong dong dijawab Lebih jelasnya untuk tahun 2023 Banyak videonya di Youtubenya Pengsui Atau kalau mau beli bukunya juga boleh Ada kalendernya juga Jadi peruntungan tahun 2023 Sudah jelas semuanya Bagus banget jawaban anda juga Ganda Nio Tapi ini ada satu pertanyaan yang dia ucapkan Untuk hari raya Imlek 2023 ini Saya jatuhnya di show apa Tentunya show nggak akan pernah berganja Kalau memangnya anda itu show tikus Juga ganjo Selamanya show tikus Anda show kerbau selamanya show kerbau Nah show itu berdasarkan mengacu pada Kapan anda lahir Tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa Nah andai kata Anda belum tahu Apakah show anda itu Yang sebetulnya Tentunya bisa tinggal dilihat Di berbagai video yang sudah di upload Baik pada channel FSA Maupun channelnya Sonora ya Di sana ada tercantum tuh Kalau lahir antara tanggal berapa Sampai tanggal berapa Sampai tanggal berapa Anda itu shownya apa Gitu ya Nah kemudian anda bertanya lagi Ataukah kehidupan saya di tahun 2023 ini Baik atau tidak Baik atau tidak Ya tentu saja secara garis besarnya Anda harus tahu dulu shownya apa Kami juga di studio ini Gak bisa menjawab loh ya Karena gak punya patokan sama sekali Jangankan tanggal lahir, bulan, tahun, jam lahir Ada show apapun anda tidak tahu Jadi kita punya patokan apa tuh Nah oleh sebab itu Setelah anda melihat nanti di tabel Ada ternyata shownya anjing ya Misalnya Atau shownya kuda Nah anda kemudian lihatlah Pada youtube channelnya Radio Sonora Di sana ada tuh ya Tinjauan mengenai show Anu Nah anda lihat show anda tuh Di sana ada penjelasannya Bahkan di tiap bulannya Kita juga ada memberikan tinjauan pada Channel FSE Setiap bulannya Rezeki anda seperti apa Anda terus aja dipandu ya Tetapi andai kata Anda masih kurang puas Wah saya memang nih Udah tahu show saya Saya udah tahu apa yang harus saya perbuat Tapi selama ini saya sering gagal ya Apakah yang menghambat saya itu Karakter saya yang ada suatu ketimpangan Ya misalnya terlalu gampang marah Pendendam dan lain sebagainya Atau bidang bisnis saya yang kurang cocok Atau tidak cocok Atau ke Feng Shui-nya keliru Ya Nah ini semua bisa ditanyakan Ketika acara kita sedang berlangsung Nah tapi untuk itu saya mau mengunjungi dulu nih Ada satu juragin bertanya juga Juga kan Daniel Juragin ini bernama Nena Puspo Broto Ya Nah bertanya pada video yang sama ya Kalau Sio Ayam 13 April 1969 Bagaimana peruntungannya Bisnis yang hoki Bisnis apa Nah Dalam konteks ini tentu saja juga harus ditanyakan Seperti tadi kita menyampaikan pesan kepada juragan Juga Joe Pereira Kalau memang mau sedetail itu Ya mau lebih tahu mengenai Bisnis apa yang hoki untuk Anda Sebaiknya langsung diajukan ke juragan Daniel Betul Ya pada setiap Jumat malam Mulai jam 7 sampai jam 8 Waktu Indonesia Barat ya Dengan ketentuan ya yang biasa lah ya Dengan format misalnya Anda harus Menyertai nama asli Anda Kemudian apakah Anda pria wanita Kemudian Tanggal lahir Bulan lahir Tahun lahir Jangan lupa jam lahir juga dibutuhkan Nah kemudian ajukan apa yang Anda mau tanyakan Diajukan ke WA nomor 0812-112-9200 Nah begitulah Nah berkaitan dengan fungsi Anda Tadi untuk juragan Joe Pereira Misalnya Dan sahabat sonora lainnya Tentunya di youtube channel tuh banyak video-video yang bisa di Sekesamai ya Kalau masih kurang jelas Boleh diajukan pertanyaan Tapi kalau sudah ada di youtube yang lama Sebaiknya jangan memubahirkan diri Karena yang bertanya juga banyak loh ya Oh banyak sekali banget Betul Kita lanjut ya Ke juragin fariha official Faria official Bertanya pada video Cara mudah buang hambatan Tingkatkan rejeki Edisi ketiga Salam sehat selalu Pak Kang Salam sehat juga Untuk semuanya ya Juragin fariha Dan keluarga Dan semua sahabat tentunya Kami Saya Kang Hongkian Dan sahabat Di semua yang bertugas di sonora Tentu Mengharapkan Kesehatan Anda juga Dan kesuksesan Nah kepala ranjang saya Ada di posisi ADG Katanya Nah Dingeng tau Nah jadi saya jelaskan dulu nih Kita pernah bercerita Pada satu video Mungkin video yang ditanyakan itu ya Bahwa kalau kita menelah satu rumah Kita akan membaginya menjadi 9 bagian Wilayah yang ukurannya sama Andai kata rumah ini 9 x 9 lah Supaya gampang aja Maka kita baginya menjadi 3 ke samping 3 ke belakang tau Horizontal dan vertikal Maka akan didapat Di bagian atas misalnya ABC DEF GHI Gitu tau Nah Kalau kita lihat dari bagian tadi Itu ada di kiri tau Ya betul ADG Nah dia bilang Di pada posisi ADG tersebut Ya dia tanggung kepala ranjang Ya Melebar ke samping 2 bet dijadikan satu Jadi 2 bet dia Jadikan satu Jadi melebar ya Bukan menjadi memanjang Tapi melebar Apa ini termasuk bagus Nah satu hal Yang perlu dipahami oleh Juragin Fahriha dan sahabat Sonora Bahwa Pantangan daripada Bet-bet ya Daripada ranjang Adalah Kalau kita Meletakkannya Berposisi Vertikal terhadap Jalan raya Juragin Misalnya Kepala ranjang Di belakang Kaki menendang jalanan Atau sebaliknya Ya Karena ini dianggap sebagai Feng Shui Kuburan juga kan Oh oke Nah Kalau kita memposisikan Ranjang seperti itu Pada umumnya Setelah 3 bulan Kita seringkali Tidurnya itu Diwarnai Atau disertai Mimpi-mimpi Atau perasaan yang Gak enak gitu Oh baik baik Sehingga Sejajar Dengan jalan raya Betul Harus Sejajaran Nah kemudian Patangan lainnya Misalnya Tidak dibawa Bentukan Daripada Apa Plafon Langit-langit Yang Di Apa itu Diukir Turun naik Apa itu namanya Ada Ada ornamennya Ada ornamennya Sehingga ada Belahan-belahan Sudut tajam Yang Menderak ke Ranjang tadi Atau Kemudian kakinya Kemudian langsung Menendang pintu Kamar Gitu ya Sebaiknya Kepala ranjang Berada pada Sudut terjauh Daripada Pintu kamar Tersebut Kalau itu Tidak diranggar Maka Apa itu Termasuk bagus Katanya Ya tentu saja Bagus dong ya Kalau tidak Melanggar hal-hal tadi Gitu ya Boleh saya lanjut Boleh satu lagi pak Ada Juragan Atau Juragin Yang meniknemkan Namanya Sebagai Elang Timur Ya bertanya Pada video Bisnis Di tahun 2023 Air Sebagai sumber Petaka Dan rejeki Bagaimana Kalau sumur Timbak Ditutup Pakai Kayu Karena pakai Sanyo Karena pakai Sanyo Dan ada Anak kecil Jadi ini ada Subutimba Takut ada Anak kecil Jatuh Ditutup Tok Iya dok Airnya Tidak Tidak di timbak Tapi pakai Sanyo Boleh enggak Jatuh Jatuh Adi Udara Kenapa Jatuh Satu Hal Juragan Mau Ditutup Rapet Pun Tidak Bermasalah Sepanjang Air Tersebut Masih Dimanfaat Nah Kalau Air Tersebut Sudah Tidak Dimanfaat Tidak Dipakai Itu Tidak Boleh Ditutup Bahkan Jangankan Ditutup Pada Penutup Daripada Sumur Tersebut Di Atasnya Tertutup Langit Langit Atas ke rumah Pun Tidak Bagus Sudah Gan Kenapa Boleh Karena Air Tersebut Masih Keluar Masih Mengalir Keluar Masih Menemui Jalan Tidak Tenggambar Jadi Untuk Elang Timur Tidak Usah Khawatir Karena Sumur Tersebut Tidak Bermasalah Iya Pasti Menit 15 Tidak Besar Baga Oke Kesehatan Karakter Bakat Bisnis Hubungan Hongshui Waktu Nasib Dan Siasat Kesempurnaan Dari Kedelapan Aspek Inilah Yang Dipelajari Oleh Metode Yin Yang Lima Unsur Agar Perjalanan Hidup Manusia Dapat Berhasil Dengan Tetap Berjalan Serasi Selaras Dan Seimbang Dengan Alam Semesta Kita Lanjutkan Seset Yang kedua Masih Pertanyaan Hari Yang Dikirkan Selalu Youtube Baik Youtube Pengurian Entusias Mampu Youtube Sonor F92 Berlanjut Pak Oke Kita Jumpai Dahulu Juragan Atau Juragin Oki Suharsono Oki Suharsono Ya Berkanya Ya Pada Video Cara Mudah Buang Hambatan Tingkatkan Rezeki Edisi Ketiga Saya Berharap Juragan Daniel Bisa Menjawab Mau Tanya Katanya Kalau Meminimalkan Efek Jelek Dari WC Itu Bagaimana Pak Apa Di atas Pintu WC Dikasih Cermin Atau Bagaimana Tuh Meminimalkan Efek Jelek Dari WC Iya Efek Terhadap Apa Nah Itu dia Dia Nggak Jelas Terhadap Apa Misalnya Efek Jelek Dari WC WC Itu Pintunya Langsung Menghadap Ranjang Gitu Nah Kalau Menghadap Ranjang Ya Harusnya Disekat Memasang Cermi Di atas WC Ke ranjang Makin Merusak Ke ranjang Iya dong Nggak boleh Nah Kemudian WC Menghadap Ke Dapur Makin Rusak Dapur Jadi Jadi Kita Sekarang Lepas Aja Yang Maksudnya WC Yang Seperti Apa Karena Mudah Mudahan Juragan Atau Juragin Oki Ini Sudah Banyak Menyimak Video Video Jangan Jangan Yang Lain Dia Udah Tahu Nah Ini Pokoknya Ada WC Jelek Aja Posisinya Nggak Bener Bagaimana Supaya Dianulir Dia Punya Efek Jelek Diminimalkan Caranya Adalah Membuat Satu Hembusan Udara Ke WC Yang Berputar Jangan Dibikin Stagnan Di Dalam WC Tadi Contohnya Misalnya Bau Kalau Bau Aja Berarti Udah Udah Nggak Bener Putaran Energi Di WC Jadi Misalnya WC Tersebut Kita Pasangi Bovenly Bovenly Apa Itu Adalah Kalau Kita Lihat Di WC Ada Seperti Jendela Kecil Di Atas Oh Ini Ada Ventilasi Itu Namanya Bovenly Bovenly Atas Tau Jadi Atau Kemudian Kita Pasang Exos Fan Nah Yang Lebih Bagus Lagi Kalau Setelah Itu Kita Tambahkan Dengan Lampu Yang Menyala Non Stop Agar Energinya Tidak Stuck Di Dalam WC Tadi Sehingga Dapat Berputar Baik Jadi Jangan Dipasang Cermin Justru Misalnya Dapur Diderak Oleh WC Kita Bikin Sekat Seminimal Mungkin Caranya Misalnya Kita Pasang Cermin Di Dapur Menghadap Pintu WC Bukan Sebaliknya Begitu Ya Tetapi Yang Paling Bagus Kalau Kita Bikin Penyekat Kalau Pintu WC Menghadap Kerajang Ataupun Kedapur Gitu Ya Kita Lanjut Ke Jemmy Vivi Jemmy 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 Vivi Bertanya Pada Video Bisnis Di Tahun 2023 Air Sebagai Sumber Petaka Dan Rezeki Pak Kang Saya Mau Bertanya Katanya Behel Besi Bekas Coran Tetangga Sebelah Rumah Bagian Utara Rumah Seperti Menusuk Bagian Atas Rumah Apa Efeknya Pak Terima Kasih Jadi Ini Ada Rumah Ini Ini Rumah Jemmy Vivi Mungkin Ya Bagian Utaranya Dia Nggak Bilang Utaranya Ini Di Belakang Tapi Dibilang Tetangga Sebelah Mungkin Oh Samping Ya Apakah Itu Samping Kiri Samping Kanan Dia Nggak Jelaskan Pokoknya Itu Di Bagian Utara Nah Utaranya Itu Ternyata Di Tetangga Itu Ada Mungkin Ada Kerjaan Yang Nggak Selesai Biasanya Kalau Behel Itu Bangunan Sudah Selesai Behel Itu Sudah Dipotong Sudah Selesai Ketutup Peton Biasanya Nah Sekarang Ada Behel Yang Masih Menusuk Ke Rumah Dia Apa Apa Efeknya Juragan Sudah Membayangkan Bangunan Jadi Gini Tapi Kalau Dia Itu Behel Kita Mau Tanya Balik Kepada Juragan Atau Juga Gin Jemi Vivi Behel Itu Segede Apa Atau Berapa Besar Bentukannya Apakah Itu Dia Bikin 120 X 20 Atau Cuma Berdiri Sendiri Satu Batang Tentu Ini Berpengaruh Kemudian Berapa Banyaknya Dan Berapa Jauhnya Tetangga Jari Jaraknya Semakin Jauh Semakin Mengecil Dan Tetapi Kalau Memang Itu Kemudian Menjadi Suatu Yang Jelek Kita Harusnya Bisa Sadar Juga Berapa Lama Itu Coran Itu Behel Itu Menusuk Rumah Kita Kalau Dia Belum Ada Tiga Bulan Biasanya Nggak Berasa Apa Apa Sih Juga Kan Oke Nah Tetapi Setelah Saat Itu Kita Coba Lihat Bagian Utara Kalau Utara Itu Adalah Disamping Yang Kemungkinan Kena Utara Itu Berbatasan Dengan Timur Dan Dengan Barat Jadi Ada Bagian Yang Kalau Tengah Ini Adalah Utara Yang Satunya Timur Laut Yang Satunya Barat Laut Selatan Ya Karena Nggak Mungkin Utara Itu Berseberangan Selatan Selatan Berseberangan Yang Samping Samping Timur Dan Barat Ya Kalau Dia Menderak Timur Laut Maka Misalnya Di rumah Tangga Seringkali Ribut Kedisiplinan Hilang Yang Tadinya Disiplin Toto Tanya Menghilang Nih Saya Nah Itu Oh Berarti Ini Kena Kita Nih Efek Behal Tadi Kalau Kenanya Di utara Toto Nya Kali Bisnis Kita Kali Politik Kita Kali Apapun Kita Itu Menurun Jadi Ada Masalah Tadinya Nggak Ada Masalah Toto Nya Kok Ini Masalah Muncul Gua Diungkit Masalah Ini Masalah Itu Dan Segala Macem Wow Itu Behal Adanya Di utara Itu Bisa Jadi Segala Apa Menjadi Stagnan Gitu Kalau Kenanya Di Barat Laut Misalnya Pengayuman Menghilang Sehingga Anak Susah Diatur Anak Akhirnya Menjadi Yang Berperilaku Liar Itu Kenanya Di Barat Laut Nah Kalau Itu Berasa Semua Terjadi Wah Buru-buru Cepat Kita Tangkal Berarti Efek Gelek Seperti Itu Kita Tangkal Cermin Datang Cukup Mau Cermin Cembung Ya Boleh Saja Tetapi Berbeda Misalnya Kalau Pada Barat Laut Misalnya Ternyata Disitu Ada Dapur Nah Itu Kena Masalah Ekonomi Keuangan Kenapa Dapaknya Masing-masing Ya Bisa Berbeda Gitu Ya Tapi Kalau Dapur Itu Ada Di Utara Atau Di Timur Laut Itu Engga Usah Diterapun Memang Kekonomi Bisa Bermasalah Jadi Itu Jangan Salahkan Behal Tadi Gitu Toh Jadi Saya berharap Juga 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 Kita Sekarang Masuk Ke Pertanyaan Sahabat Sonora Yang Sudah Menunggu Siap Baiklah Kita Akan Bacakan Setelah Juga Berikut Ini Makan Kita Juga Oke Oke Kita Lanjutkan Sahabat Sonora Malam Hari Ini Pertanyaan Dari Anda Yang Sudah Kirimkan Kita Mulai Pak Oke Saya Mulai Dengan Sugeng Sugeng Siara Ultra Golf Econense Golf Oke Tanggal 29 29 Bulan 1 Bulan 1 Tahun 97 Ya Jam 18 Oke 29 Januari 97 Jam 18 Oke Ini Bertanya Tentang Bidang Usaha Dan Kesehatan Bidang Usaha Dan Kesehatan Ya Kalau Kesehatan Yang Perlu Dijaga Cuma Levelnya Aja Tapi Ya Perlu Betul Betul Serius Karena Fungsi Level Itu Sangat Banyak Mau hati-hati Nah Masalahnya Bukan apa Kecenderungannya Juga Gansugeng Ini Ketika Bayi Ketika Kecil Akhir Itu Sudah Punya Kuning Kejala Kuning Atau Bahkan Sudah Kuning Jadi Itu Itu Yang Harus Dijaga Nah Kalau Itu Penyakit Fisik Selain Level Mata Mesti Dijaga Nah Penyakit Bisnis Adalah Mudah Tersinggung Itu Aja Walaupun Tidak fatal Dia Gampang Kalau Tersinggung Bisa Gampang Meledak Ini yang Harus Diwaspadai Jangan Sampai Menjadi Sebuah Ganjalan Gitu Nah Bidang Bisnis Cocok Ada Ada Beberapa Sebetulnya Tetapi Yang Menonjol Itu Yang Berunsuk Api Dominant Atau Logam Dominant Atau Campuran Daripada Api Logam Oke Sekarang Bekerja Sebagai Karyawan Sosial Media Spesialis Sosial Media Spesialis Itu Apa Apakah Itu Bidang Jasa Media Media Sosial Kalau Media Sosial Saya Bekerja Di Media Sosial Spesialis Tapi Saya Menangani Mesin Mesin Saya Teknis Oke Misalnya Saya Di Perbankan Mana Kalau Di Perbankan Itu Tidak Cocok Pasti Kalau Sudah Beberapa Tahun Disitu Biasanya Mudah Jenuh Jadi Logam Atau Api Logam Tadi Betul Sekali Kemudian Dia Tinggal Di Sebuah Kosan Bakang Yang Depannya Itu Ada Pagar Yang Ada Besi Tajam Mengarah Kekosan Mungkin Dia Terim-tengerin Kita Kalian Apakah Perlu Ditangkal Sekarang Maksudnya Besi Tajam Itu Dari Mana Dan Kemana Aram Aram Besi Tajam Itu Apakah Besi Tajam Itu Adalah Besi Pagar Yang Lancip Yang Mengarah Ke Langit Kalau Agahnya Ke Langit Ya Nggak Apa-apa Kalau Dari Fotonya Si Aram Itu Pak Apa Namanya Rumah Kosan Rumah Tapi Tidak Sudah Sedikit Naik Walaupun Sedikit Naik Kalau Mengarah Hanya Ke Rumah Dan Kena Bagian Rumah Dicurigai Sebaiknya Ditangkal Yang Paling Gampang Dengan Memasang Cermin Saja Pada Bagian Atas Pintu Utama Pintu Utama Kosan Betul Ya Pada Pintu Utama Kosan Kosan Kan Ada Pintu Utamanya Ya Bukan Ya Kalau Pintu Utama Kamar Berarti Kita Menyerang Kamar Diseberang Kita Jadi Yang Paling Gampang Itu Karena Kalau Kita Yang Lain Lain Nanti Itu Mesti Minta Izin Sama Yang Punya Kos Kosan Ya Tapi Kalau Cermin Aja Yang Penting Cermin Itu Jangan Digantung Tapi Harus Dilekatkan Pada Dinding Di Atas Pintu Ya Oke Baik Semoga Kujuran Mas Suga Saya Teruskan Pak Selamat Malam Untuk Sebentar Ini Ada Bapak Handoko Handoko Ya Handoko Tanggal 5 Bulan 8 58 75 Oke Jamnya Jam 5 Lebih 5 Pagi Jam 5 Lebih 5 Pagi Oke Ini Bidang Usahanya Produksi Maple Hitcher Set Lemari Dan Lain Lain Mbak Ya Cukup Maju Bagus Rumah Rumah Menghadap Selatan Itu Yang Bikin Dia Lambat Oke Baik Satu Lagi Barang Pabrik Menghadap Ketimur Oke Dan Ya Oke Tapi Rumah Lebih Memegang Peranan Penting Ya Hanya Saja Untuk Duragan Handoko Saya Perlu Kasih Tahu Bahwa Tolong Dalam Berbisnis Terutama Jangan Jangan Kemudian Menggiring Opini Daripada Relasi Boleh Mengajukan Saran Tapi Jangan Seperti Menggurui Karena Kecenderungan Tanpa Sadar Juragan Handoko Suka Bersikap Seperti Itu Oke Baik Kemudian Tadi ada Pekerjaan Cocok Cocok Bahkan Cocok 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 Ketimur 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 Jadi Satu Dengan Pabrik Boleh 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 Headicap Masalahnya Ambisinya Aja Selain Selain Daripada Apa Yang Tadi Telah Saya Sampaikan Ambisinya Itu Tolong Dikukukan Supaya Ada Satu Gol Karena Selama Inipun Juragan Handoko Hanya Mengalir Kemudian Kalau Memang Kersi Kalau Ditanya Eh saya juga kepengen maju saya cita-citanya jadi orang kaya kalau cuma cita-cita begitu tanpa ada satu goal sampai ada satu tujuan yang pasti itu namanya ambisinya tiada lemah jadi saya minta tolong untuk menggampangkan memujudkan hal tersebut tolong pakai baju warna putih sesering mungkin baju warna putih sesering mungkin baik, semoga menjawab Pak Handoko satu lagi deh, belum cedah saya ke Sulaica Lahardi siapa? Sulaica, Sierra Ultra 5 Alpha India Charlie Alpha oke, Sulaica ini tanggal 26 tanggal 26 bulan 7 bulan 7 tahun 88 tahun 88 jamnya 2240 2240 ada data suaminya tapi gak ada jamnya Pak Kang perlu? oh ini wanita ini wanita, ya maaf oh iya, kalau gitu suaminya gak usahlah gak ada datanya eh, elemen usaha yang cocok apa Pak Kang? api dan air api dan air kemudian tempat usaha yang sesuai kalau untuk Sulaica juga GIN tentu tempat usahanya yang paling sesuai adalah yang menghadap ke barat laut atau ke selatan barat laut atau ke selatan punya indikap yang perlu diwaspadai dan juga kesehatannya sama seperti tadi walaupun bukannya penggurui ini berbalik gitu ya ini prinsipnya lemah yang sama itu adalah goalnya yang gak ada dan dalam berbisnis terlalu baik baik itu bagus tapi kalau ada kata terlalu itu kan gak ada yang bagus dong ya baik, kemudian terlalu baju warna tertentu Pak? putih putih dan kalau bagus yang ada hijaunya gitu putih dan ada hijaunya oh ketinggalan banget? jaga tulang-tulang ya gampang rematik ya makanya itu jaga juga itu apa asam uratnya gitu ya kemudian jaga pula paru-paru ya idari jangan sampai jadi prokopasif ya makan sayur yang banyak dan jaga jangan sampai kena radang pada tenggorok lengkap untuk jurangin sulai kita lihat sebentar makan oke selamat menikmati selamat menikmati kita lanjutkan sahabat sonora saya berlanjut bersama dengan Jurajin Ailin Ailin ya Alta India London Eko Ekonenti oke yes Ailin tanggal lahirnya tanggal 17 17 bulan 1 bulan 1 tahun 2009 2009 jamnya jam 2 dini hari jam 2 dini hari ya pertanyaannya kesehatan sekolah yang cocok diucur apa dan handicap serta perlu baju warna apa nih kesehatan kesehatan nomor 1 ya harus jaga ya makanan jaga makanan iya kenapa kenapa makanan yang dijaga jangan sembarang dimasukin ke mulut ya Ailin itu harus jaga yang terlalu manis dan terlalu asin oh dia suka dua-duanya dua-duanya luar biasa dia yang lainnya gak suka ya biasanya wanita kan suka yang asem-asem ya dia gak dia sukanya tuh manis banget asin banget gitu ya nah ini tentunya akan merusak organ bagian dalamnya hati-hati karena waktu lahir aja udah kuning gitu ya oke nah saya juga khawatir ada gangguan bawaan jantung gitu ya dan tulang juga kurang bagus jadi yang tadi disebutkan itu makanan makan tuh harus dijaga betul-betul orang tuanya tolong perhatikan ini dan satu hal dan lepas daripada itu Ailin ini orangnya baiknya bukan main jadi oke pakai duit juga susah nih ya ukurannya nih dimana gitu ya gampang boros karena orangnya juga gampang iba oke orang yang sama Ailin itu keras ini gak bisa karena dia gampang menangkalnya dengan rasa keselnya dengan tersinggungnya bawa perasaannya tapi kalau orang yang lemah lembut yang gampang ambil hatinya gitu dia luluh lantak langsung gak bisa berdaya gitu ya nah tetapi satu hal yang kelebihannya adalah dia indigo oh wow ya nah terlepas apakah ini mau dipelihara mau ditajamkan apa enggak karena dia masih punya potensi untuk mendapat income dari hal itu ya walaupun sebetulnya dia lebih cocok kalau sekolahnya tuh di bidang masak-memasak gitu ya kemudian bidang hukum atau juga ke bidang-bidang minuman teknik kimia gitu ya industri cairan ya ke farmasi gitu ya itu bidang-bidang yang cocok ya nantinya kalau dia mau buka cafe resto itu bidang yang paling tepat ya walaupun di bidang sebastinya dia mengambil asian food daripada european gitu ya oke kalau dia itu bisa menjaga dirinya seperti tadi bukan hanya kesehatan tapi bisnisnya pun tentu saja akan berjalan dengan baik dengan lancar ya jangan bawa perasaan dalam berbisnis dan mulai sekarang toh masih muda sekali ya biasakan untuk tidak memakai pake baju yang berwarna gelap-gelap tolonglah yang semakin cerah yang semakin berwarna akan menghidupkan gaeganya sehingga dia gak gampang jatuh dalam lamunan yang mendalam oke lengkap semuanya kita lanjutkan dari Aileen saya ke Sylvia Sylvia yang siara India London Victor India Alpha oke ini wanita tanggal 24 24 bulan 5 bulan 5 tahun 91 tahun 91 jamnya jam 1 siang jam 13 oke sekarang saya bekerja sebagai sel bahan baku pangan apakah cocok? bahan baku pangan maksudnya bahan baku pangan itu tepung-tepung bisa jadinya sel bahan baku pangan cocok sekali cocok sekali ini tidak ngapain apa sih Pak Tom dari tanah kayu 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 ya oke apakah cocok dengan kerja saya cocok sekali jadi yang cocok adalah bidang kayu ada yang kedua Pak Tom pilihan ini? jauh sekali ya bidang logam itu cocok api logam cocok tapi perbandingannya terlalu jauh sih oke baik ini kita coba di kayu aja Bu Sylvia ya ya sebaiknya lebih memfokuskan diri ke bidang tersebut oke yang penting jangan terlalu emosional oke emosional yang kedua sepadanya temperamennya itu gampang meledak gitu ya jadi walaupun dia itu orang yang sangat gesit dan gampang dalam memproses segala sesuatu benaknya luar biasa lincah gitu smart banget tapi jangan gampang kalau itu bisa dilakukan maka hokinya terbuka lapang ya satu lagi ada FN siapa? FN Eko, Victor, Eko, Nesi Eko, Victor, Eko, Nesi FN ya FN lagi-lagi oke tanggal 8 tanggal 8 bulan 6 bulan 6 tahun 70 tahun 70 jamnya jam 8 15 pagi 15 pagi 15 oke ada beli rumah ya menghadap barat laut cocok kan menghadap barat laut cocok banget cocok banget kemudian akan serah terima di tahun 2024 2024 2024 2024 tahun depan dong ya betul apakah boleh setelah serah terima langsung lanjut pengerjaan renovasi enggak boleh karena setahu saya jong enggak boleh udah tahu jadi memang harus ditundas tahu betul oke jadi rencana pindah tempat ini 2025 apakah boleh aman ya betul jadi reha pun sebaiknya di 2025 saja baiklah terima tahun 2024 diyemin dulu setahun enggak usah setahun kali dia kan dari Juli dia belah serah terimanya Juli serah terima 2024 oh iya betul betul oke yang pasti 2025 ya baru boleh betul oke satu lagi cukup ya ini ada Andi Pak Andi ya Alpha Nancy Delta India oke tanggal 22 22 bulan 12 bulan 12 tahun 82 tahun 82 jamnya 2 sampai jam 3 pagi pakai antara itu oke sales di bank di bank di bank oke 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 kalau merasa sudah 5 tahun seperti berjalan di tempat nah kalau dia berjalan di tempat sebetulnya dia itu cocoknya bisnis sendiri oke dia punya potensi bisnis sendiri tapi jeleknya ada kejelekan mungkin ini yang justru lebih dominan ketimbang dia lebih cocok bisnis sendiri daripada bekerja ya apa itu dia seringkali malasnya dateng tuh gak mau tau apa-apa oke jadi dia harus hindari betul-betul kemalasan dan memotivasi diri nah oleh sebab itu pula saya berharap Juragan Andi banyak melakukan penyiasatan feng shui seperti yang kita telah jelaskan pada youtube fse agar kemalasan tuh hilang bagaimana gitu ya oke nah kalau enggak dia gampang jenuh tau-taunya dia lagi kerja-kerja dia diam sedikit dia ngelamun terus menghayal udah dia lupa sama segala sesuatu dia tuh tanah air tetapi kalau dia nanti bisnis sendiri sebaiknya fokus ke bidang air dominan saja ya atau logam dominan saja itu jauh lebih cocok atau mengambil logam dan air gitu saya tambahkan sedikit karena dia kan juga seonya anjing nih ya tolong jangan memulainya di tahun depan tahun ini oke atau 2 tahun lagi oke ya baik lengkap untuk pahani terima kasih selamat-selamat juga agak danial sukses selalu selamat balas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati